Alhamdulillah 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 Kalau saling mendoakan Itu indah Tapi kalau saling memusuhi Itu tidak baik Jadi kalau kita bilang kamu diberkati Kita saling mendoakan Saling memberkati Itu yang indah ya Memberkati doa aja Males apalagi memberkati Angpau Itu parah itu Justru kalau doa itu kan gratis Yang diberikan saja dengan gratis Amen Jadi kalau doa itu Kamu diberkati Sementara-sementara mendoakan orang lain Kalau saudara memberkati orang lain Tuhan memberkati saudara Jadi kalau begitu hari ini kita bagi-bagi doa Amen Serah mau didoakan Amen Hallelujah Oke Mari kita berdiri bersama-sama Cari Lebih dari lima Sepuluh orang Hallelujah Amen Victory diberkati Anda 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 diberkati Kita semua diberkati Amen Puji Tuhan Puji Tuhan Ya Saudara-saudara Kalau Kita sudah saling memberkati Ya Sama anak Tuhan Sama keluarga Waduh diberkati semua Oh luar biasa Amen Saudara Sampai kita di samping kiri kanan kita Tidak diberkati Kita yang susah Mengapa? Karena dia pasti akan Eh ayo dong Tolongin saya Ayo dong Bantuin saya Ayo dong Ayo dong Ayo dong Sekali dua kali sih enak Tapi kalau lama-lama bagaimana coba? Ya kan? Kesel ya kan? Lama-lama males kan? Jadi makanya berkati dia Kalau kita memberkati dia Dia diberkati Kita dikelilingi orang-orang yang diberkati Wah itu jadi indah luar biasa Hallelujah Amen Nah Di hari Imlek ya Beberapa hari yang lalu yang sudah kita Rayakan Hari Tahun baru Chinese Jadi tahun baru itu ada banyak Ada tahun baru Masehi Tahun baru Kristen ya Tahun baru Chinese Imlek yang kemarin Ada tahun baru Jawa Orang Jawa punya tahun baru Tahun baru Islam juga ada Ya Suku-suku yang di Amerika Selatan juga punya tahun baru masing-masing Sebenarnya Tahun baru Ya orang itu Di daerah Tiongkok sana Kalau mereka merayakan tahun baru Mereka itu selalu Menyediakan tiga buah Yang pertama namanya buah pir Ya Lalu ada buah apel Lalu ada buah jeruk Ya Kemarin kalau seorang-seorang jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu Atau seorang-seorang jalan-jalan ke rumah Tetangga kiri kanan Ke rumah-rumah jemaat ya Selalu ada buah ini ya Tiga buah Apel Jeruk sama Pir Nah Apel ya Biasanya itu Diberikan pada waktu hari raya tersebut Jeruk juga Paling laris Ya Kemarin di rumah kami Ada satu Jumat Bawa jeruknya banyak sekali Yang Waduh Saya bagi-bagi saja Ya Lalu ada pir Nah Orang Chinese itu selalu Menyediakan tiga buah ini Mengapa demikian Karena tiga buah ini Kalau penyebutan dalam Chinese itu ya Sebutannya itu selalu Menunjukkan kepada tiga kata Tiga frase Kalau jeruk itu Daji Gitu ya Kalau apel itu Gali Kalau Pir itu apa Sunsun lili Nah Jadi kalau orang Merayakan Imlek Mereka selalu berkata Daji Gali Sunsun Lili Begitu ya Jadi makanya Kalau ada jeruk itu artinya Kamu dapat Rejeki yang besar Ya Makanya Ya Gongsi Gongsi gitu ya Kita bilang tadi ya Itu dapat rejeki yang besar Ya Makanya dikasih jeruk-jeruk begitu ya Orang gak mau jeruk aja pak Ampau juga pak Itu dia ya Rejeki yang besar gitu ya Lalu apel Dali Berarti mendapatkan kesehatan Keselamatan yang besar Lalu Pir itu Sunsun lili Artinya apa Mendapatkan Kebahagiaan Nah Kebahagiaan Keselamatan Kesehatan Dan Apa Rejeki yang besar Banyak uang Begitu ya Dirindukan Oleh orang-orang Yang merayakan Imlek Tahun baru Chinese Dan akhirnya Kita semua Ya di Indonesia ini Dirayakan Dan orang semuanya Selalu berkata Semoga Semoga banyak Rejeki Semoga panjang Umur Semoga banyak Kesehatannya Haleluya Ya Kalau kita melihat dari Tiga hal ini Maka Beberapa tahun yang Beberapa ribu tahun yang lalu Itu juga Ada seorang Nabi Namanya Nabi Yohanes Rasul Bukan Rasul Nabi Yohanes Dia sudah dipenjara Waktu sudah dipenjara Dia merasa Sedih sekali Mengapa dia sedih Karena Dia menantikan Yang namanya Mesias Itu datang Lalu Dia sudah melihat Sepupunya Yesus Menyembuhkan Banyak orang Dan melakukan Mujizat Tetapi dia masih ragu Apakah Yesus ini Adalah Mesias itu Maka dia mengutus Murid-muridnya Dan pergi Bertanya kepada Yesus Mari kita baca Alkitab kita Dalam kitab Lukas Pasal yang ketujuh Kitab Lukas Pasal yang ketujuh Kita akan Menemukan Kisah tentang Yohanes Nabi Yohanes itu Yang Sudah dipenjara Dan Dia memutus Murid-muridnya Untuk Bertanya kepada Yesus Lukas Pasal 7 Ayat yang ke-22 Dari Ayat yang ke-22 Ayat 18 Kita baca bersama-sama Sampai Ayat yang ke-22 Yang sudah dapat Amin Amin Baik Mari baca sama-sama Lukas 7 Ayat 18 Sampai 22 1 2 1 3 Ketika Yohanes mendapatkan Kapal tentang skala Peristiwa itu Dari murid-muridnya Yang memanggil Dua orang dari antaranya Dan Menyuruh mereka Bertanya kepada Tuhan Engkau Kaya akan datang itu Atau Haruskah kami Menantikan suara lain Ketika Ketika kedua orang itu Sampai kepada Yesus Mereka berkata Yohanes Membabis Menyeru kami Bertanya kepadamu Engkau Kaya akan datang itu Atau Haruskah kami Menantikan suara lain Pada saat itu Yesus Menyimpukan banyak orang Dari segala penyakit Dan peneritaan Dan dari Orang-orang Dan ia mengundiakan penglihatan Kepada banyak orang buta Dan Yesus menjawab mereka Pergilah Dan katakan kepada Tuhan Apa yang kamu lihat Dan kamu dengar Orang buta mulia Orang lupu berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan Kamar baik 23 Satu dua tiga Dan berbahagia Orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Sebenarnya Yesus berkata Kepada Murid-murid Yohanes Dia tidak berkata Iya betul Saya Mesias Tapi dia berkata Kamu lihatlah sendiri Ya Orang buta melihat Orang lupu berjalan Lalu orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Sebenarnya Yesus ingin berkata Bahwa Dengan tanda-tanda seperti ini Kamu bisa melihat dan membuktikan Aku tidak perlu mengangkat-ngangkat diriku sebagai seorang Mesias Kamu lihat sendirilah buktinya Dan Dengan bukti Dengan penglihatan Bahwa Yesus mampu menyembuhkan Yesus mampu Membuat orang lumpuh berjalan Murid-murid Yohanes kembali dan berkata Iya betul dia Mesias Akhirnya Yohanes sangat Senang Mendengarkan berita tersebut Dan dia tidak bertanya lagi Tetapi Yesus menarik Melihat pengakuan Daripada Tuhan Yesus ini Lihat Yesus menjawab mereka Pergi dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu lihat Yaitu Bahwa Orang buta Melihat Orang lumpuh apa? Berjalan Orang kusta menjadi Tahir Orang tuli Mendengar Orang mati Dibangkitkan Lalu orang miskin Diberitakan Kabar baik Soalnya tadi Ya Orang Chinese Di seluruh dunia Memiliki tiga buah tadi Yaitu buah apa? Jeruk Pir Jeruk Apel Jeruk artinya apa? Banyak rejeki Banyak rejeki Pir artinya apa? Kebahagiaan Apel tadi apa? Kesehatan dan Keselamatan Bayangkan Di tiga Buah ini Ternyata itu Sudah Yesus lakukan Ya Jadi Maka Kalau orang Merayakan Imlek Orang merayakan Chinese New Year Orang merayakan Hari Tahun baru Imlek itu Ya Dia berkata Dali Daji Sun Sun Lili Ya Kalau dia tidak Bertemu dengan Yesus Tidak akan Terjadi Tiga hal itu Dalam kehidupan Jadi Berbahagialah Siapapun kita Yang sudah berjumpa Dengan Yesus Amen Karena Buah-buah itu Bukan hanya Menjadi simbol saja Tetapi akan Kita alami Di dalam kehidupan Ya Buah jeruk Buah apel Buah pir itu Ya Kebahagiaan Kesehatan Berkat yang Melimpa itu Ternyata Sudah Dikerjakan Oleh Yesus Ribuan tahun yang lalu Dan Murid-murid Ioannas menjadi saksinya Murid-muridnya Yesus juga menjadi Saksinya Dan kita semua Hari ini Yang pernah Merasakan Mujisat-mujisat Yesus Juga mengalami Hal tersebut Berbahagialah Kita Yang sudah Berjumpa Dengan Yesus Haleluya Karena Yesus Sumber Kesehatan Sumber Keselamatan Yesus Sumber Rejeki Berkat yang besar Amen Amen Puji Tuhan Ya Kita lihat bersama-sama Yang pertama Yesus Sanggup menyembuhkan Orang buta Dibuat Melihat Orang lumpuh Dibuat Perjalan Orang kusta Dibuat menjadi Tahir Orang tuli Mendengar Orang mati Dibangkitkan Soalnya Gereja Yang sudah datang Beribadah disini Cuma 2 jam 3 jam ya Bertemu dengan gembala 2 jam 3 jam Soalnya banyak Waktu di luar Katakan dalam seminggu 7 hari Dalam 1 hari 24 jam Berarti dalam seminggu Sudara punya waktu sendiri berapa? 7x24 jam Berapa ya Hampir 300 jam Ya Hampir 300 jam 200 jam Lebih ya Sudara-sudara sendiri 200 jam sendiri Dengan di gereja 2 jam Kalah Nah itu sebabnya Saya mau katakan kepada semua jemaat Semua jemaat Victoria Sudara yang datang beribadah di gereja ini Sudara hanya 2 jam di gereja Bertemu dengan gembala 2 jam Ibadah 2 jam Sementara sudara di rumah sendiri itu Hampir 200 jam sendiri Ya kan? Nah Kalau sudara Hanya mengandalkan gereja Hanya mengandalkan gembala Sudara itu Akan ditinggal Akan rugi besar Justru Dengan sudara punya banyak waktu di rumah Sudara mencari yang namanya Yesus ini Sudara bergaul dengan namanya Yesus ini Makanya dalam gereja kita itu ada 5 5 apa? 5 langkah untuk menuju ke dewasan Yang pertama apa sudara? Sudara Kita? Saat teduh Saat teduh Saat teduh gimana? Masa Yesus Bugam nggak ada Biasanya bugam ya Saat teduh lalu apa? Bacal kitab Lalu apa kita? Berdoa Lalu apa kita sudara? Bersepuluhan Lalu kita apa? Bersebutu Persebutuannya Ini lima ini perlu kita kerjakan Banyak orang berkata Saya sudah jadi Kristen pak Tapi kok saya Kok mengalami begini-begini Saya sudah menjadi Kristen pak Kok saya ini begini-begini Saya sudah jadi Kristen pak Kok saya sakit-sakit-sakit Kok saya lemah-lemah-lemah Saya miskin-miskin susah-susah Karena orang tua saya sudah jadi Kristen Sejak semula Bahkan mungkin sebelum Pak Hendra lahir Orang tua saya sudah Kristen Tapi kok kenapa saya masih begini Pak Hendra Katanya Yesus itu sumber berkat Kalau ikuti Yesus ada berkat Ada kesembuhan Ada keselamatan Kok jadi saya seperti ini Yang salah adalah Karena saya sudah datang kepada Yesus Hanya di gereja saja Di rumah saya sudah tidak mencari namanya Yesus Saya sudah siapkan diri baik-baik Para siapkan hati baik-baik Hanya pada waktu suruh datang ke gereja Sementara di gereja cuma 2 jam Nah Yesus mau Kita semua mencari dia Bukan hanya di gereja Tetapi di rumah kita Di tempat pekerjaan kita Di sekolah kita Dimanapun kita berada Kita mencari namanya Yesus Amen Yesus itu harus menjadi Apa namanya Pusat daripada seluruh kehidupan Ada seorang Yang hanya mencari Yesus Pada waktu dia butuh Setelah dia tidak butuh Dia lari Dan Yesus bertanya Ini orang Sudah saya sembuhkan Mana ucapan terima kasih Cuma satu orang Yang datang kembali Terima kasih Yesus Karena saya sudah disembuhkan oleh Ini orang Kalau dia punya masalah lagi Sudah pasti Ditolong oleh Orang-orang lain Yang sudah disembuhkan oleh Yesus Tidak ada terima kasihnya Kalau dia ada persoalan lagi Yesus bilang Pergilah kamu Saya tidak kenal kamu Demikian Bukang pernah berkata Ih ada satu Cobaat Nanti kalau butuh baru datang Kalau gak ada kebutuhan Kamu pernah mau nongol di gereja Nanti kalau ada perlu Baru nongol Tapi kalau gak ada kebutuhan Gereja pun enggak Gak apa Kamu harus dido'in Bukang bilang gitu ya Janganlah Kita mendoakan semua orang Tapi gak perlu dikasih kapok Seorang seperti itu Yaudah biarin deh Kita doain Supaya dia tidak seperti itu Ya Saudara-saudara Bayangkan Kalau saudara itu Hanya digunakan Oleh orang lain Hanya karena saudara banyak uang Diteleponin Ya kan Hanya karena saudara Kasih suka kasih duit Dihubungi Tapi kalau saudara-saudara kasih dia uang Saudara gak pernah dihubungi lagi Bayangkan orang seperti itu Kalau dia lagi butuh saudara Di SMS-in Di WA-in Dibuat lain Dihubungi Tapi kalau ketika saudara-saudara kasih Saudara-saudara bantu Udah pergi Nanti kalau butuh Datang lagi Saudara-saudara di ATM-nya dia Bayangkan ya saudara Apa yang kita pikirkan Nah Yesus juga Seringkali digituin Sama semua jemaat Sebuah hamba-hamba Tuhan Bayangkan perasaan Tuhan Yesus Tapi dia memiliki kasih yang luar biasa Hal yang biasa Kalau kita manusia itu terbatas ya Orang seperti ini Sudah kita Kalau perlu kita tenang ya Orang yang hanya meng-use kita Orang yang hanya menggunakan kita Hanya ketika dia butuh Tapi begitu kita tidak butuh Habis manis sempat dibuang Istilahnya Oh kalau kita ketemu orang ini Kalau perlu kita usir Kita tenang Antatnya gitu ya Tapi Ya Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa Dia melimpahi semua manusia Ini kan kasih Bayangkan video saudara Saya mau kasih tau Kasihnya itu juga ada batasnya Kalau kita terus-terusan begitu Suatu saat kita akan kehilangan Keselamatan kita Untuk itu pada hari ini Saya mau ingatkan kepada semua jemaat Mari mengasihi Tuhan Seumur hidup kita Tanpa memandang waktu Amin Di segala tempat Bukan hanya kita mencari Yesus Di gereja Tapi mencari Yesus Dimanapun kita berada Amin Di rumah kita Di tempat pekerjaan kita Dimanapun kita berada Lagi-lagi saya Kalau bangun Terima kasih Tuhan Engkau sudah berikan saya kesehatan Saya mengasihi Alkohon Tuhan I love you Selalu berkata begitu Lagi-pagi Tuhan sudah memberikan saya ilham Memberikan saya inspirasi Memberkati kehidupan saya Sepanjang jalan Saya putar lagu rohani Saya Bersatudu dengan Tuhan Dengerin Alkitab Baca Alkitab Berdoa Panjang jalan berdoa Jadi bukan Mencari Tuhan Hanya pada waktu kita butuh Tapi Kalaupun kita gak butuh Kita juga harus cari Tuhan Jadi cari Tuhan Bukan hanya pada waktu Kita lagi menderita Waktu kita lagi senang Juga kita cari Tuhan Cari Tuhan Bukan hanya pada waktu Kita susah Miskin Gak ada duit Banyak utang Bukan Tapi pada waktu Kita diberkati juga Pada waktu Kita lagi sehat Pada waktu Perusahaan kita jadi Jalan lancar Usaha kita lagi jalan lancar Juga harus cari Tuhan Amen Demikianlah orang-orang Yang menjadi orang yang percaya Kepada Tuhan Dalam segala keadaan Kita mencari Tuhan Tuhan Bukan berkati orang-orang Haleluya Yang kedua Nah ini menarik Coba kita lihat tadi Ayat yang kedua Mari kita baca bersama-sama Ayat itu Surah akan menemukan Keanehan Di dalam ayat itu Ya Ayat 22 Lukas 7 ayat 22 Mari baca sama-sama yuk Satu Dua Tiga Dan Yesus menjauh mereka Pergilah Dan katakanlah Apa yang kamu lihat Dan kamu dengar Orang buta apa? Dilihat Melihat Orang lumpuh apa? Berjalan Orang busta Menjadi Tahir Orang tuli Dengar Orang mati Dibangkitkan Dan Kepada orang miskin Beritakan Amgar baik Ada gak yang menemukan Keanehan Dari ayat itu? Coba Ada yang aneh gak di ayat itu? Miskin Orang miskin ya? Kenapa orang miskin mbak? Cuma dikasih kabar baik Cuma dikasih kabar baik Gak masuk akal mbak ya? Kalau orang Tadi diataskan Orang buta Melihat Betul apa tidak? Masuk akal apa tidak? Masuk akal ya? Kemudian orang Lumpuh Berjalan Masuk akal apa tidak? Masuk akal Lalu apa? Orang Orang busta Menjadi Terakhir Itu masuk akal Betul ya cerah? Lalu orang Duli apa? Mendengar Masuk akal apa tidak? Masuk akal juga Orang mati Dibangkitkan Masuk akal apa tidak? Masuk akal Tetapi orang miskin Apa? Diberitakan Kabar baik Diberitakan Kabar baik doang Harusnya apa? Jadi kaya Amen Haleluya Dan Yesus Terima kasih kabar baik Jadi kalau ikut Yesus Kamu kalau miskin Cuma dikasih kabar baik Sama Yesus Soalnya mau kaya Atau mau kabar baik? Dua-duanya Dua-duanya Makanya Ada orang Kristen Ke gereja Cari kabar baik Setelah pulang gereja Cari Dukun Untuk buat kaya Pergi ke Gunung Kawi Pergi ke Susu Pergi ke Pokoknya Untuk cari Rejekilah Untuk cari kaya Dia gak tahu Bahwa Kabar baik itu Injilnya Itu Berisi Seluruh Kekayaan Mari kita belajar Bersama-sama Tentang kabar baik ini Yang pertama Apa arti kabar baik? Kabar baik itu Atau Injil itu Adalah cerita Tentang Yesus Yesus itu Dia memiliki Tiga gelar Gelar yang pertama Dari Yesus Dia adalah Tuhan Yang kedua Dia adalah Raja Yang ketiga Dia adalah Imam Kalau orang miskin Diberitakan kabar baik Itu artinya Orang miskin itu Diberikan Yesus Kepada Kalau Yesus itu Menjadi milik Daripada orang miskin itu Maka orang miskin itu Akan memiliki Tiga ini Yang itu Yesus sebagai Tuhan Yesus sebagai Raja Dan Yesus sebagai Imam Tiga hal ini Tiga macam Bentuk ini Akan membuat Orang yang menerima Yesus Kayanya luar biasa Jadi Yesus itu Memberikan Kemudian orang miskin Bukan hanya Kekayaan Tapi dia Memberikan Tiga Ketuhanannya Kerajaannya Dan Keimamannya Bayangkan Jadi ini Bukan cuma Sekedar Kabar baik Doang Yang diberikan Ketika kita Menjadi Miskin Kalau kita Cari Yesus Kita bukan hanya Sekedar mendapatkan Injil Orang berkata Injil Pak itu Alkitab Ya Saya cuman dikasih Alkitab Injil itu Bukan hanya Alkitab ini Tetapi Injil itu Berbicara tentang Yesus Orang yang Mendapatkan Yesus itu Dia mendapatkan Ketuhanan Apa tadi Kerajaan Dan Keimaman Lalu apa Fungsinya itu Pak buat saya Yang pertama Kabar baik Yesus adalah Tuhan Sebagai Tuhan Ia sanggup Apa Menyelamatkan Dan membawa Ke Surga Ingat tadi Tiga buah Pada waktu Orang merayakan Imlet Buah apa Yang menunjukkan Keselamatan Buah apa Pir Pir atau apa Apel Apel Ya Buah apel Ya saudara Yesus itu Membawa Keselamatan Kabar baik Tentang Yesus Yesus Membawa Keselamatan Jadi orang Kalau Dia diberitakan Kabar baik Orang Diberitakan Injil Orang mendapatkan Yesus Yesus Akan membawa Keselamatan Dan membawa Orang Kesurga Jadi Mana yang lebih baik Mendapatkan Kekayaan Atau Mendapatkan Keselamatan Kekayaan Belum tentu Membawa Saudara Kesurga Tetapi Mendapatkan Keselamatan Itu akan Membawa Saudara Kesurga Orang yang Kaya Belum tentu Pasu Kesurga Tetapi Orang yang Punya Yesus Dia akan Mendapatkan Keselamatan Makanya Kita berkata Buat apa Kamu memiliki Kekayaan Seisi dunia Tetapi Kalau Nyawamu Jiwamu Binasa Masuk neraka Buat apa Maka Ketika Kepada orang Buta Dikasih melihat Kepada orang Lumpuh Dikasih berjalan Kepada orang Mati Dibangkitkan Kepada orang Miskin Dikasih Kabar baik Mau terima Apa tidak Kabar baiknya Kabar baik itu Adalah Yesus adalah Tuhan Dia menyelamatkan Membawa kita Semua yang Percaya Kesurga Amen Semua orang Mau kesurga Amen Saya mau kesurga Semua orang mau kesurga Amen Bila kiri kanan Saya juga mau Kamu kesurga Ayo ke belakang juga Lihat Saya mau juga Kamu kesurga Amen Hallelujah Amen Aduh Kita kalau ada orang Yang meninggal Yang nangis Kalau melihat Dia meninggal Dan lebih sedih lagi Kalau dia itu Belum menerima Surga Tapi Kalau ada orang Meninggal Kita nangis Karena dia kehilangan Orang indikasi Masih wajar Tapi dalam hati kita Wah puji Tuhan Dia sudah kenal Tuhan Jadi ada Perasaan Suka-suka Nah Yesus Memberikan kepada Orang yang miskin Saya dan saudara Kabar baik ini Bahwa kita Kalau mati Diselamatkan Yohanes Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-13 Yuk baca sama-sama Satu Dua Tiga Kamu menyebut Aku guru dan Tuhan Dan katamu itu Tepat Sebab Memang Akulah Guru dan Tuhan Orang-orang muslim Yang berkata Mana Ada di dalam Alkitab Yesus berkata Akulah Tuhan Kalau ada Saya akan ikut Yesus Jadikan dia Tuhan Nah ini ayatnya 13-13 Ya Katanya 13 angka sial Ya Tapi di dalam Alkitab 13-13 Justru menunjukkan Tentang Yesus Serahawal baik-baik Ayat ini Jadi kalau ketemu Dengan orang-orang Yang bertanya Tentang ketuhanan Yesus Mana sih Dalam Alkitab Katanya Yesus adalah Tuhan Yesus berkata Akulah Tuhan Sembilan aku Mana Kayak ini ayatnya Yohanes 13 ayat 13 Mata sama-sama 1, 2, 3 Kamu menemukan Aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab Memang Akulah Guru dan Tuhan Ayat itu ayatnya Akulah Tuhan Yesus berkata Begitu Ya Jadi Kalau dia adalah Tuhan Dia akan menyelamatkan kita Itulah kabar baik Yang berikut Kedua Kabar baik Yang kedua Yesus itu adalah Raja Ya Sebagai Raja Ia sanggup Memberkati Seorang lihat Seorang Raja Pernah gak melihat Seorang Raja miskin Raja itu Kayu Di Indonesia Namanya Raja Paling dekat Rajaan Jogjakarta Sultan Jogja Itu kayak Semua tanah di Jogja itu Miliknya Sultan Kerajaan Inggris Misalnya Ratunya Ratu Elizabeth Wah Kayak Kayak Luar biasa Jadi Kalau Yesus itu Raja Orang yang dekat Dengan Raja Kecipratan Enggak berkat Raja Tira-tira Kecipratan Atau tidak Menikmati Berkat Raja Atau tidak Orang Kalau dekat dengan Raja